Assalamualaikum Wr. Wb Segera sembuh kembali Dan yang sakit sembuh kembali Dan kemudian yang terdampak segera pulih Nah adek-adek Sekarang kita ketemu dengan guru kita Narasumber kita yaitu Bapak Posma Sihombing Kalau dari namanya kalian pasti menduga nih Pasti dari Medan ini Tapi ternyata tidak nih Pak Posma ini berada di Nusa Tenggara Timur Betul Pak Posma? Iya Pak benar sekali Di mana posisi sekarang? Di Bupaten Manggarai Di Manggarai Manggarai bukan yang di Jakarta Pak Ini di Flores Di Manggarai yang asli nih Manggarai yang asli ada aja di NDP Di Pulau Flores Ada stasiun Manggarai Ada terminal Manggarai Ada kota Manggarai ya Mungkin di antara kalian juga ada yang dari Manggarai ini Manggarai Jakarta ya Pak Posma pagi ini kita akan belajar IPS ya Apa temanya Pak? Topiknya Materi kita nanti tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Ini penting ya Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Pasti yang namanya manusia kebutuhannya banyak ya Nah tapi bagaimana tuh nanti cara kita memenuhi kebutuhan itu Dan kebutuhan itu nanti ada kebutuhan apa saja Mungkin nanti kita belajar dengan Pak Posma Pak Posma ini waktunya kan satu setengah jam Kemudian mungkin nanti setelah-setelah Kalau misalkan di antara siswa-siswi kita ada yang mau tanya Boleh dipotong ya Pak Ya dipotong nanti Mungkin kalau Itu saya juga mungkin akan menginterupsi Kalau misalkan sudah cukup materinya Biar nanti siswa juga kita berikan kesempatan untuk bertanya Nah Firna juga nanti sambil dilihat-lihat ya Mbak Siapa Kesempatan siswa-siswi kita untuk bertanya Baik Kita simak Pak Posma Mari Pak Posma silakan Baik terima kasih Pak Kus dan Bu Firna yang selalu stand by Sebelumnya saya sapa dulu semua untuk adik-adik Semangat pagi Senang sekali bertemu kembali dengan Sir Posma Jombi Kali ini kita akan kembali belajar tentang IPS Tepatnya untuk materi kelas 7 nih Kita akan belajar Mungkin ada yang sudah pelajar di sebagian ya Tapi sebagian sekolah mungkin masih belum Kita akan belajar materi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Nah adik-adik sekitar mengingatkan Adik-adik sudah sarapan belum? Nah kalau belum ada baiknya sarapan dulu Baru kita lanjut lagi Yang sudah sarapan Boleh sambil sarapan gak apa-apa Sambil menunggu Nah kalau sudah sarapan mari kita belajar Saya yakin kalian sudah semangat ya Untuk mengiuti pelajarannya Karena belajar IPS itu bisa menjadikan kamu jadi sukses Belajar IPS biar sukses Nah saya nanti teknisnya Saya minta bantuan Ibu Firna juga nih Dan Pak Pus Saya lebih suka interaktif gitu Nanti pasti Ibu Firna juga capek juga nanti Nanti kalau ada adik-adik ingin bertanya Bisa juga melalui kolom chat ya Nanti Sir akan kasih pertanyaan Nah lanjut saja Langsung saja Kita mulai Kita tadi kan sudah sampaikan bahwa kita akan belajar tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan Nah Sebelumnya ini Layarnya Kelihatan jelas gak? Di saya jelas Pak Jelas ya Ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Jadi Perkenalkan Nama Sir itu Posmasyumbing Sudah jelas Sir itu guru IPS Di tempatnya di sekolahnya SMPN Satap Mowol Satap itu adalah Tingkatan dari sekolah Satu Atap Di Manggarai Musa Tenggara Timur Adik-adik-adik yang berada Berasal dari NTT enggak nih? Kalau ada bisa Kasih sampah di kolom chat juga boleh NTT ada? Itu ada yang sudah pernah ke NTT? Nah NTT itu juga banyak tempat wisatanya loh Ada Labuan Bajo Ada Wirebo Dan lain sebagainya Bahkan ada itu Nokel Mutu yang ada beberapa warna di situ Nah adik-adik Kakak doakan semoga adik-adik sukses Dan bisa main-main ke sini nanti ya Mungkin itu saja perkenalan Kalau di luar itu nanti bisa cari di media sosial Cari saja nama kakak Posmasyumbing ya Nah Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Pertama Setelah kita belajar materi kita hari ini Setelah harapkan Atau kakak harapkan Kamu bisa membedakan Antara kebutuhan dan keinginan Kedua setelah kita belajar materi kita hari ini Kakak harapkan Adik-adik bisa menyebutkan jenis-jenis kebutuhan itu Apa saja Nanti kebutuhan bisa kita kelompokkan Ada menurut ini Menurut ini Menurut itu Ketiga setelah kita belajar materi kita hari ini Kakak harapkan Adik-adik bisa menjelaskan Kelangkaan itu apa Nah kelangkaan ini merupakan Permasalahan dari ekonomi Baik ya adik-adik ya Nah itulah tujuan kita Mempelajari materi kita hari ini Kami seperti kalian Tentunya Kalau kalian ingin keluar rumah Pasti kalian punya tujuan Benar nggak Pak Kus? Betul Pasti ada tujuannya Bagaimana kita keluar rumah Kalau tidak ada tujuan Apa yang terjadi kira-kira ya? Kalau istilah di Betawi itu Lontang-lantung Iya Pak Kayaknya mirip-mirip nggak? Pasti Tersesat Jadi kita Ada tujuannya nih Pelajaran nih Tujuannya untuk kali ini Ada tiga saja Karena waktu kita terbatas ya Nah langsung saja Saya mulai Pak Kus ya Ya silahkan Pertanyaan pertama Apakah kebutuhan dan keinginan itu sama? Ayo adik-adik Coba kasih tanggapan di kolom chat juga boleh Kira-kira Kebutuhan dan keinginan itu sama tidak artinya ya? Ayo silahkan Ada yang jawab nih Beda kakak Beda Ainar juga jawab beda Farisa beda Ya Ya jelas ya Dari katanya Atau Katanya sudah beda ya Kebutuhan dan Keinginan Nah kalau kebutuhan itu Bahasa Inggrisnya apa adik-adik ya? Apa bagus ya? Saya juga kurang tahu Need ya? Need Nah kalau keinginan? One One Kita akan pelajari dulu Dari secara etimologinya Apa itu kebutuhan Dan apa itu keinginan Agar kita bisa membedakan Apakah benar ya? Kebutuhan dan keinginan itu berbeda Berbeda Ya siap ya? Untuk lebih jelasnya Karena adik-adik ini adalah seorang Siswa ya Siswa SMP Mungkin ada yang sebagian kelas 8 ini yang masuk nimbrung Tidak apa-apa Kita nama juga Belajar Karena belajar ini harus selalu Di-update ya Jangan pernah puas Kalau sudah belajarnya jangan langsung legas puas Kita harus update lagi Karena ilmu ini selalu berkembang Adik-adik ya Nah Kalau adik-adik Bisa kasih ini Di kolom chat juga Atau nanti yang mau Memperdengarkan suara emasnya Bisa reset ya Nanti Ibu Firna di belakang Akan mengaktifkan mikrofonnya Ya Ibu Firna ya Kita tolong Nah Adik-adik Kita akan belajar dulu Siapa adik-adik ini kan punya keinginan Nah Contoh Adik-adik itu apa contohnya Apa saja Dalam contoh ini ada kakak buat Tonton konser Oh iya bagus Ini contohnya Ingin beli mobil Ferrari Lamborghini Ini HP baru HP yang bisa dilipat-lipat Kayak Samsung Fleet gitu ya Ada nggak yang punya Ingin punya pesawat terbang sendiri nih Beli laptop Bagus deh Ada yang punya ingin ini kak Jam tangan Alexander Christie gitu Wadah Ada yang pengen es krim Wadah Ada yang pengen gaun Ini Cinderella gitu Yang ngetah kan ya Frozen gitu Nah ini keinginan tuh Biasanya keinginan adik-adik tuh Banyak loh Kalau ditulis dalam kertas itu pasti jumlahnya bisa penuh itu satu buku Nah Sekarang Kita akan bahas tentang kebutuhan adik-adik sebagai Pelajar SMP Nah Apa yang adik-adik butuhkan Jika adik-adik Berperan Atau Sebagai Seorang siswa Biasanya adik-adik butuh apa? Geser dulu ini nggak kelihatan Ya butuh apa adik-adik? Bagi seorang siswa Kamu butuh Ballpoint Butuh buku Tas Sepatu Dan Apa lagi ya? Seragam ya tentunya ya Makanan ya benar Makanan Empat pensil Ya betul Kalau minuman perlu nggak? Ya benar Nah Coba kita perhatikan Perbedaan keinginan dan kebutuhan ya Dari Contoh-contoh ini Nanti adik-adik bisa ketahui Gimana sih letak Perbedaan Keinginan dan kebutuhan itu Nah Diperhatikan adik-adik ya Sambung lagi Kebutuhan dan keinginan Kebutuhan itu Kata dasarnya apa adik-adik? Berasal dari kata Butuh Sedangkan Keinginan Berasal dari kata Ingin Nah kita telah A lagi Butuh ini Sama artinya Atau similar to Butuh Perlu Penting Sedangkan Kalau ingin itu ya Yang hendak Diperoleh Atau didapatkan Jadi Dari kata dasarnya Kebutuhan dan keinginan itu Tidak sama ya adik-adik Nah Kita terjemahkan lagi Ada banyak sebenarnya terjemahan Kebutuhan menurut para ahli Tapi kakak Menurut Pemahaman kakak saja ya Kebutuhan itu bisa kita artikan Suatu keperluan Atau bisa juga keinginan Atas Barang Dan Jasa Suatu keperluan Atas Barang Dan jasa Dan jika Tidak Dipenuhi Jika Tidak Dipenuhi Maka Akan Mengganggu Keberlangsungan Hidup Hidupnya akan terganggu nih Nah tentunya adik-adik kan Tidak mau Hubungannya Atau Jangan kan hubungannya Terganggu loh Hubungannya dengan si dia saja Tidak mau diganggu Nah jadi Kebutuhan itu ialah Suatu keinginan Atas barang dan jasa Dan jika tidak dipenuhi Maka akan mengganggu Keberlangsungan Hidupnya Sedangkan Keinginan itu adalah Suatu yang ingin diperoleh Atau Ingin dialami Nah Dan jika tidak dipenuhi Tidak akan Mengganggu Keberlangsungan hidup Benar gak adik-adik Nah contohnya tadi Kita kembali lagi Ada yang Ingin mobil Lamborghini Nah Kalau untuk adik-adik SMP Kalau tidak dipenuhi sekarang Apakah Hidup kamu menjadi terganggu Kamu tidak bisa Hidup lagi Dua tahun lagi Tentu tidak Tentu tidak Kalau kamu tidak Makan es krim sekarang Apakah kamu Terganggu hidupnya Ataupun kamu tidak bisa Melanjutkan hidup lagi Tentunya masih bisa Tuh Tidak harus Nah kalau kamu Tidak tercapai hari Jadi guru Besok Kan tidak Untuk anak SMP kan tidak Tidak harus jadi guru Ini kan keinginan kita Mau jadi guru Mau pinjam tangan Yang mahal Mau mobil Lamborghini Ferrari Yamaha R25 Kan itu tidak Kalau tidak dipenuhi Maka Hidup kita Tidak langsung terganggu Kita bisa melanjutkan Hidup kita lagi Sedangkan Contoh Kalau kamu tidak makan Kamu tidak minum Tidak punya baju Tidak punya rumah Kalau tidak dipenuhi Atau Kalau kamu tidak memiliki Hidup kamu bagaimana Apakah Kamu bisa melanjutkan Hidup kamu Yang begitu Indah itu Tentunya Tidak Nah itu ya Jelas ya perbedaannya Kalau kebutuhan itu Segala sesuatu Yang dipenuhkan Dan kalau tidak Dipenuhi Atau tidak kita Proleh Maka Akan terganggu Keberlangsungan Hidup kita Sedangkan Kalau keinginan Segala sesuatu Yang ingin kita dapatkan Dan Jika tidak kita Penuhi Atau jika Kita tidak Peroleh Maka Tidak akan Mengganggu Keberlangsungan hidup kita Kita bisa hidup lagi Besok Besoknya lagi Tidak makan es krim kan Bukan berarti kita Tidak bisa hidup lagi kan Tapi kalau tidak makan Makanan pokok Tidak minum Tidak minum Apalagi Kamu tidak akan Melanjutkan Tidak akan bisa Melanjutkan hidup kamu Jelas ya adik-adik ya Kalau jelas Bisa Kasih kolom Kolom chat Jelas gitu Understood Sir gitu ya Pak Posma Nah ini mungkin Gini Adik-adik mungkin Juga ada yang berpikir nih Kalau sepatu itu Buat sekolah Adalah kebutuhan Tapi inginnya sepatunya Yang bagus Yang mahal Itu bagaimana Itu kebedakannya Itu keinginan Atau kebutuhan Kalau Nanti sebenarnya Akan kita jelaskan lagi Sebenarnya yang bagus Nanti kebutuhan itu Bisa kita Klasifikasi lagi Kita kelompokkan Nanti Ada menurut Intensitasnya Tapi kalau dia Sekedar Tandat lah Minimal itu Makanya Kebutuhan ini Kan ditinjau lagi Dari subjeknya Subjeknya ini Keperluan yang Mendasarnya apa Kalau seorang siswa Jelas Harus ada sepatu Tetapi kalau Tidak ada yang Ini kan bisa Kalau dicontoh Di daerah kami nih Pak Masih Daerah kampung Gitu Daerah 3T Lah istilahnya Iya Siswanya itu kan Tidak harus Ini juga Punya sepatu Karena Ada banyak faktor Seperti faktor ekonominya Jadi Anak-anak SD Dia terutama itu bisa datang ke sekolah Pakai sendal Tapi kan itu Salah satu Kebutuhan juga Kan mereka itu Jalan kaki jauh Kemudian Jalannya itu adik-adik Itu berbatuan Jadi kalau tidak pakai Pelindung kaki Kan kasihan kakinya Bisa sakit Makanya adik-adik Harus bersyukur nih Kakak itu berasal dari Guru Yang ada di sekolah kampung Kalau adik-adik sudah Sekolahnya Jalannya bagus Kamu harus bersyukur nih Bahwa kamu sudah menikmati Yang terbaik Ada adik-adik kamu Di kampung kami ini Si Jalannya begitu Harus kita bersyukur juga Iya kan sering Kita dengar nih Anak-anak Misalkan Anak-anak itu Sering merengek Minta ke orang tuanya Sepatu yang bagus Yang maha Padahal orang tuanya Memenuhi Sepatunya Dengan yang Biasa-biasa saja Atau yang penting kan Pakai alas kaki Betul ya Adik-adik kamu harus bersyukur Oh ada Adik-adik atau Teman kamu disini Dan Karena Masih Bersekolah Menggunakan sendal saja Kalau kamu sudah punya sepatu Ya jangan dong Jangan merengek Sama orang tuanya Kasian juga Orang tuanya kan Capek-capek kerja juga Nanti jadi kepikiran Kalau orang tuanya Kepikiran bagaimana Orang tuanya Terlalu banyak pikir Jadi sakit Bagaimana Ya gak bagus Baik ya Saya lanjut lagi Jadi adik-adik sudah jelas ya Bisa membedakan Antara kebutuhan Dan keinginan Jadi Saya ulangi lagi Kebutuhan itu adalah Sesuatu Keinginan Jadi termasuk Keinginan juga Atau keperluan Atas barang dan jasa Dan kalau tidak Dipenuhi Maka Akan mengganggu Keberlangsungan hidup Kalau keinginan Sesuatu yang ingin Diperoleh Atau ingin Dialami Dan jika tidak Dipenuhi Maka tidak akan Mengganggu Keberlangsungan hidup Kata kuncinya disitu Kemudian Pertanyaan selanjutnya Apa saja Jenis-jenis Kebutuhan itu Ini ada Maaf ya Pak Gus ada yang bertanya juga Bagaimana cara Melihat komentar Gimana Silahkan Silahkan Diketik aja Di chatting Kalau ada yang mau komentar Silahkan Atau ada yang mau bertanya Silahkan Diketik Di chatting Link situ Kemudian Nanti Kita akan Kasih Kesempatan Oke ya Saya lanjut aja Pak Gus ya 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 silahkan Pertanyaan selanjutnya Apa saja sih Jenis-jenis kebutuhan itu Oke ya Kebutuhan itu Bisa Kita kelompokkan Bila dipandang Dari beberapa sudut Jadi kebutuhan ini Bisa kita klasifikasi lagi Pak Gus Kita kelompokkan Tergantung kita lihat Dari sisi mana Ya Ada empat sisi Pertama Menurut intensitas Atau tingkatannya Yang kedua Kebutuhan bisa dibagi Atau dikelompokkan Menurut sifatnya Ketiga Menurut waktu penggunaannya Keempat Menurut subjeknya Baik Kita akan bahas Satu persatu Kebutuhan Menurut intensitas Atau Singkatannya Kebutuhan menurut intensitas ini Bisa lagi Dibagi lagi Menjadi tiga Adik-adik pasti sudah tahu nih Waktu Ya bener Udah ada yang jawab itu Ada apa saja Kita dibaca itu Ada siapa yang jawab itu Bener Pinter Kepentingannya 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 Seberapa penting Seberapa urgent Jadi kita bisa Urutkan Karena Kalau kita belajar tentang Ini sebenarnya materi ekonomi Kalau kita belajar materi ekonomi ini Kita dituntut untuk berpikir secara rasional Kita menggunakan akal sehat Kita harus mengklasifikasikan Segala sesuatu berdasarkan Skala prioritas Skala prioritas itu adalah Urutan yang mana paling Utama Yang paling urgent Yang paling penting Itu yang kita dahulukan Itu kalau intinya belajar ekonomi Jadi kembali lagi Kebutuhan ini bisa dikelompokkan Dibagi-bagi Pertama Menurut intensitas Menurut kepentingannya Tingkat paling penting Ada tiga dikelompokkan Pertama ada Kebutuhan primer Dan kebutuhan tertiar Baik Kita bahas satu-satu Pertama Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah Kebutuhan pokok yang harus dipenuhi Apabila tidak dipenuhi Maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup Jadi kebutuhan primer ini Nama lainnya adalah Kebutuhan pokok Yang mendasar Yang harus kita penuhi Tidak boleh tidak Nah Apa saja itu Ini kan kakak sudah kasih bocoran Pertama itu harus ada apa? Silahkan adik-adik Kalau bisa jawab juga sekalian Ya ada baju pinter Kemudian apa lagi? Makanan Pakaian Pinter Pinter sekali Jangan lupa loh Rumah juga itu kebutuhan pokok Nah bayangkan adik-adik Kalau kalian Mengerjakan PR Sudurnya Makannya bukan di dalam rumah Maka Hidup kamu akan terganggu benar Keberlangsungan hidup kamu akan terganggu Pasti saat itu ada hujan datang Matahari panas Kamu ngerjakan PR Makan di luar Jadi pertama itu harus ada rumah juga Kemudian di samping rumah Atau tempat tinggal Harus ada Pakaian Pinter Tadi sudah ada yang jawab Kemudian makanan Nah kan mayoritas Orang Indonesia ini kan Makanan pokoknya adalah Nasi ya Kemudian ada Minuman Nah Itulah kebutuhan Primer ya Semua benar semua tadi Jawabnya Inilah contoh-contoh Kebutuhan primer Atau kebutuhan pokok Atau kebutuhan yang mendasar Yang harus Ada Yang harus Ada Pasti adik-adik Semua Kebutuhan primer kamu sudah terpenuhi kan Karena ini harus ada Kalau tidak ada Hidup kamu akan terganggu Kamu akan terganggu Untuk melaksanakan Melanjutkan hidup kamu Kalau tidak ada rumah kan kita bisa sakit Kalau sakit Kita bisa menghadap ke Sang ilahi Ini pasti sudah terpenuhi Jelas ya adik-adik ya Kita lanjut Yang kedua tadi kebutuhan apa Kebutuhan sekunder itu sudah dijawab Kebutuhan sekunder adalah Kebutuhan Yang Ada Setelah kebutuhan Primer Atau kebutuhan Pokok terpenuhi Nah coba Coba Kasih contoh Atau siapa yang mau jawab Apa contoh kebutuhan Sekunder ini Siapa yang mau jawab Tadi kan Kakak kasih bocoran lagi Kebutuhan sekunder ini adalah Kebutuhan tambahan Atau Kebutuhan yang ada setelah kita Sudah penuhi kebutuhan premier Sudah ada rumah Sudah ada Makanan Sudah ada Pakaian Atau nama lainnya itu Tandang Pangan Dan papan Kebutuhan apa contohnya Mungkin ada yang mau ini Kasih suara Pirna minta tolong Boleh Pak Ini sudah banyak yang Jawab di kolom chat Pak Tapi Mau interaktif ya Pak Boleh Kita coba Iya Silahkan Giz Eh Siapa ya Pak Ahmad Hei Lampu Giz Halo Ahmad Halo Ahmad Adik Halo 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 Tadi Lihat Ahmad Ahmad dari mana Ahmad Ahmad dari mana Ahmad Tadi kan Kebutuhan sekunder ini adalah Kebutuhan tambahan Setelah kebutuhan premier Terpenuhi Sudah ada rumah Sudah ada makanan Pakaian Apa contoh kebutuhan sekunder Ahmad Mobil 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 Pinter Tentangan Pinter Ada lagi Tepuk tangan Pinter Keren Ahmad Terima kasih ya Terima kasih Ahmad Terima kasih Ahmad ya Jadi Contohnya tadi benar Sudah dikasih tahu Ahmad Ada mobil Setelah kita punya rumah Kita butuh sepeda motor Untuk melengkapinya Sudah punya rumah Itu tadi kebutuhan primer Nah Ada lagi yang menjawab Ada mobil Apa lagi Contoh kebutuhan sekunder Coba Siapa tuh Jeroen Jeroen masih apa tuh Mbak Firna Ini ada yang ini Pak Ada Niken Oh Niken Niken Tadi yang banyak komen itu Si Jeroen Jeroen Apa Anggilannya apa ya Silahkan Niken dulu silahkan Niken dulu Kami pingin dengar suaranya nih Halo Niken Halo Niken Apa kabar Niken dari mana ya Jakarta Jakarta orang kota Silahkan Niken Silahkan Niken Apalagi contohnya Sekunder ini Kebutuhan yang ada Setelah kita Penuhi kebutuhan primer Kenapa lagi Halo Niken Sudah di-unmute Niken Sudah Sudah Kayaknya suaranya kecil banget Kayaknya kecil banget Oke Tidak kedengaran Niken Perabotan rumah tangga Kak Perabotan rumah tangga Katanya Pak Perabotan rumah tangga Apa lagi Benar-benar loh Benar Itu aja Niken Iya Oke Karena tidak terdengar Tadi menyebutkan Perabotan rumah tangga Benar ya Benar jawabannya Benar ya Niken Itu deh adik Kebutuhan sekunder ini Contohnya banyak sih Di kolom cep Sudah benar semua Rata-rata Setelah kita punya rumah Maka ada Kebutuhan tambahan Perabotan rumah tangga Untuk melengkapinya Ada sepeda motor Tadi jawabnya Ada mobil Ada Apa lagi ya Kompor Kemudian ada meja Kan untuk melengkapinya Ada kursi Kemudian Apa lagi ya Ada Habis TV Kulkas Motor Iya pintar semua Jadi adik-adik sudah jelas ya Kebutuhan sekunder ini Ada Setelah kita Sudah penuhi Kebutuhan primer Kebutuhan primer tadi Itu apa contohnya Rumah Pakaian Makanan Atau nama lainnya Sandang Pangan Dan Tapan Kalau kita sudah punya baju Untuk melengkapi baju Kita perlu Apa Setrika Apa lagi kira-kira Pak ya Kalau sudah punya pakaian Pak Itu Sela Mau bicara katanya Mbak Mbak Bentar Pak Sela Sela yang paling bawah itu ya Gak kan Sela Bentar ya Pak Masih ada ya Sela Sela atau Rafa Rafa Zan itu juga mau bicara ada nih Rafa Sela Rafa Zan ya Pak Ya silahkan siapa aja salah satu Halo Rafa Zan Rafa Ya silahkan Rafa Di sementeran kamu dari mana Rafa dari mana Halo Rafa Katanya lewat chat aja Pak Malu Malu dia Malu Adalah kakak pengen denger suara Rafa Tadi Ini ada lagi dari Faktor Oye Coba saya end mute ya Sela Pada gak mau ngomong Pak Malu-malu yaudah Malu-malu Udah kita lanjut Banyak yang komen nanti boleh watchat aja Oh ya Ini ada beberapa nih Jangan di watchat Bisa dibaca Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuh Eh Kebutuhan sekunder Salah chat Salah ketik Salah ketik Mungkin salah ketik Maksudnya kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer Oke Oke Sebetulnya perhiasan Komputer, mobil, dan lain-lain Jadi dilanjut Pak Basma Iya Bapak Terima kasih ada yang dijawabannya Kakak baca itu pintar-pintar semua ya Jadi ingat lagi ya Kebutuhan sekunder ini Kebutuhan yang ada setelah kita memenuhi kebutuhan primer Kebutuhan primer tadi contohnya Rumah atau tempat tinggal Pakaian Makanan Sandang, pangan, dan papan Nah contohnya untuk misalkan kamu sudah penuhi punya rumah Kamu untuk lengkapinya harus ada perabotannya Kulkas, sepeda motor Jam dinding Meja, kursi Nah kalau kamu sudah punya pakaian Tentunya kamu ada kebutuhan lainnya tuh Ada setrika Ada Mesin cuci Alat jemuran Kemudian deterjen Sabunnya Nah itu adalah kebutuhan sekunder Saya rasa jelas ya Kemudian Kita sambung Kebutuhan yang ketiga sudah ada yang Itu kebutuhan tersier Nah kebutuhan tersier ini adalah Kebutuhan akan barang mewah Apa itu barang mewah? Barang yang harganya Sangat mahal Nah ini pasti adik-adik sudah tahu ya Contohnya apa adik-adik? Ya bisa di chat saja Kolom chat Nanti kakak baca saja Perihasan Ya pinter Komputer Komputer ini kadang nih Tergantung juga Kalau komputernya yang biasa saja Speknya Ini bisa jadi kebutuhan sekunder Tetapi ingat ya Kata kunci kebutuhan tersier ini adalah Kebutuhan akan barang mewah Apa itu barang mewah? Barang yang nilainya sangat mahal Di atas yang biasa Kalau komputer ini Kalau komputernya yang biasa saja Terutama untuk guru Bahkan siswa sekarang Itu sudah jadi kebutuhan sekunder Tetapi Kalau komputernya seperti ROG Nah itu kan sudah kebutuhan Tersier Harganya mahal kan? Mungkin adik-adik ada yang suka Main gaming ini ya Bahkan mungkin ada yang Gamer disini Suka main PUBG mungkin Nah itu kata kuncinya ya Barang mewah Yang mewah itu tadi Perihasan emas Nah Kemudian Komputer yang Hal Kemudian apa lagi adik-adik Mobil Pinter Mobilnya lihat dulu Kalau mobilnya seperti tadi Lamborghini Ferrari Apalagi ya Fortuner Pinter Itu barang mewah Itu termasuk kebutuhan Tersier Oh Pajero PlayStation 4 Ya kebarang mewah Jadi adik-adik Kalau kamu sudah jawabin Berarti adik-adik tahu ya Jadi kebutuhan Tersi ini Tersier ini belum Atau belum apa ya Tidak harus Tidak harus kamu penuhi Biasanya Bisa dipenuhi oleh Kalangan Ekonomi atas Atau bisa dibilang Orang kaya gitu Orang kaya Kalau Seperti kakak ini Mungkin agak berat juga nih pak Menuhi kebutuhan Tersier Apalagi ada yang jawabin Mobil BMW Ini Aduh kakak bayangkan Ini kapan saya punya ini Jadi kalau kebutuhan Tersier ini Tidak harus ya Kalau tidak dipenuhi Tidak apa-apa juga Kolong merat Kalau kita Kolong melarat Oh bukan Nah itu ya Adik-adik jelas ya Kata kuncinya Barang mewah Perhiasan emas Mobil yang mahal Komputer yang mahal Nah handphone juga ini Sekarang itu bisa dikatakan Kebutuhan sekunder Tetapi Kalau harganya mahal Ingat kata kuncinya Mahal dan mewah Maka itu termasuk Kebutuhan Tersier Jadi adik-adik kalau Untuk adik SMP Tidak harus Memiliki laptop ROG ya Tidak harus memiliki Iphone 11 juga Tidak harus ya Kakak saja Hampir saat ini Pakai handphone yang jadul juga Tapi kan tidak boleh sebut merek Nanti dikira endorse Jadi kata kuncinya di Harganya yang mahal Ya mahal dan Ya mewah Mewah itu kan pasti mahal ya Lebih dari Fungsi yang Kita butuhkan Jadi bisa saja Barangnya Sama Handphone ya Tapi ada handphone yang Sesuai kebutuhan Ada yang Handphone yang mewah Misalkan Atau Tadi anak-anak juga kan Nyebut mobil Misalkan ya Mobil itu Kebutuhan Akan kendaraan Akan transportasi Untuk ke sekolah Misalkan ya Cukup Naik Angkot Angkutan Atau naik Sepeda motor Naik sepeda Bahkan ya Atau perlu bawa mobil sendiri Itu ya Atau kalaupun mobil sendiri Oh harus yang terbaru Itu Tidak seperti itu Barangkali ya Nah ya Benar Pak Ya Nah ini juga nih Kejawabnya Libur keluar negeri Aduh Luar Nah Isaidan Sering keluar negeri Ini Sering keluar negeri Lain kali ajak-ajak Kakak ya Dika Oh udah pernah Baru sekali Itu pun gratis sih Tiga Nah ya Ini juga naik haji Naik haji nih Kita bisa kategorikan Mana ya Pak Sekundang Haji itu Bukan mewah Itu kewajiban Namanya Wajiban Wajiban Yang mampu Pak Yang mampu Tapi kalau hajinya Berulang-ulang Kewajibannya Satu kali Kalau haji itu Nah kalau hajinya Berulang-ulang Itu udah mewah Benar-benar Jadi cukup Satu kali saja Kalau haji Ada yang ngajakin saya ke Cina nih Pak Jangan-jangan Lagi bahaya sekarang Nanti kalau Dua tahun lagi boleh Tunggu Baik ya Kakak lanjutkan lagi Jadi kata kuncinya Barang mewah Jelas ya Adik-adik ya Sepatu tadi itu kan Makanya ini menjawab Pertanyaan tadi Pak Kus Kalau sepatu yang biasa Harganya Itu kan untuk Adik-adik yang anak sekolah Makan ditinjau dari fungsinya Dan Manfaatnya Untuk sepatu itu Kebutuhan pokok Bagi anak sekolah Tetapi Kalau sepatunya sudah mahal Itu adalah kebutuhan tersi Jelas ya Adik-adik ya Kata kuncinya Di Barang mewah Kalau mau bertanya Langsung di chat saja Nanti akan dirangkum oleh Pak Kus Kita lanjut ya adik-adik ya Sudah jelas Nah Yang kedua Kebutuhan menurut sifatnya Kebutuhan menurut sifatnya Bisa dibagi Menjadi dua Yaitu pertama Kebutuhan jasmani Dan kebutuhan rohani Kita bahas Pertama Kebutuhan jasmani Ini masih menurut Sifatnya ya Kebutuhan jasmani Adalah Kebutuhan Yang memberi Kepuasan Bagi badan kita nih Bagi tubuh jasmani kita Contohnya apa adik-adik Contohnya Ya pasti Makanan Makanan ini kan langsung Memberi kepuasan Bagi badan kita Karena kalau badan kita lapar Kan lemes nih Lemes kan Kurang gairah Kurang semangat Tapi kalau ada makanan Maka akan Kembali lagi energi kita Coba Apalagi contohnya adik-adik Yang termasuk kebutuhan jasmani Untuk tubuh kamu Olahraga Pinter Ya biar badannya sehat Terhindar dari virus corona Amin Obat bagi yang sakit kak Pinter Ya kalau badannya lemes Kemudian dia demam Maka dia perlu obat Pinter Untuk tubuh Makanan dan minuman Ya jelas Untuk tubuh kamu Makannya makanan Kamu harus yang sehat Ya anak Jangan makan sembarangan juga Pakaian kak Iya pintar Itu kan untuk tubuh kita Pakaiannya Kemudian apa lagi Kacamata pintar Ya kakak pakai kacamata Jadi kacamata ini Bukan kebutuhan tersier ya Karena kacamatanya murah juga Apalagi adik-adik kebutuhan Termasuk kebutuhan jasmani Untuk tubuh kamu Biasanya adik-adik Ada suka pakai apa ini Di tangannya Biasa pakai gelang Jam tangan Pinter Itu termasuk juga Kebutuhan jasmani Pinter Apalagi yang ada di tubuh kamu Adik-adik Untuk memuaskan tubuh kamu Makanan Olahraga Jam tangan Pakaian Mungkin ada yang pakai bandol Kibar Nah Kalau nonton TV Adik-adik Bukan termasuk Kebutuhan jasmani Karena bukan langsung Kita gunakan ke badan Ya Jadi segala sesuatu Yang langsung kita gunakan Ke badan kita Ke tubuh kita Itu termasuk Kebutuhan jasmani Nonton TV Bukan termasuk adik-adik Ya Pinter Ada yang jawab Itu mah Kata kuncinya Kebutuhan jasmani Adalah kebutuhan yang langsung Kita pakai di tubuh Digunakan tubuh Dan memberikan kepuasan Bagi tubuh kita Ya Makanan, minuman Pakaian Bandol Jilbab Apalagi ya Mata-mata Mungkin ada pakai bedak Minyak angin Tempat tidur Pintar Pintar Olahraga Pintar semua Jelas ya adik-adik Sekarang Kebutuhan rohani Tadi sudah dijawab Kebutuhan rohani Adalah Kebutuhan Yang dirasakan Untuk Kepentingan Ataupun Ketenangan jiwa kita Jiwa kita Latin kita Kalau kita mau tenang Biasanya Contohnya Kita perlu Beribadah Pintar Agama itu ya Pastinya Kemudian ada yang Rekreasi Pintar Tadi ada yang ngajak Rekreasi ke Cina Tuhan lagi Jangan sekarang adik Dua tahun lagi ya Ada yang lengkap Rekreasi Agama Nonton TV Nonton TV Pintar Pendidikan Makanya adik-adik Kamu sekarang Tanpa kamu sadar Hari Hari ini Atau saat ini Kamu sedang memenuhi Kebutuhan rohani kamu Yaitu Mendapatkan pendidikan Benar gak adik-adik Mendengar lagu Iya Kalau kita ingin tenang Biasanya ada yang suka itu Pakai headset Dengar lagu Pintar Pintar-pintar semua Ini yang buat kakak semangat nih Boleh dong Kakak jadi gurunya Nanti disana ya Di sekolahnya Pintar-pintar Kalau begini siswanya Kakak itu semangat sekali Kalian pasti semangat juga Jangan mau kalah dengan kakak ya Jadi kadik-adik sekarang sedang Memenuhi kebutuhan rohaninya Kita kan sedang belajar Pendidikan itu adalah salah satu Kebutuhan rohani Agama Ibadah, rekreasi Nonton TV Baca koran Apalagi ya Nah itu salah satu Atau salah dua Atau salah tiga Contoh kebutuhan rohani Jelas ya adik-adik Segala sesuatu yang Menenangkan jiwa Menenangkan batin kita Itu adalah termasuk Kebutuhan rohani Yang melakukan hobi masing-masing Bentar ya Pokoknya semua bitter semua Kita lanjut ya adik-adik ya Nah sekarang Menurut waktu penggunaannya Tadi sudah ada yang jawab Waktu tau tau Waktu itu bahasa Inggrisnya Time kalau tidak salah Kalau tidak berubah ya Tidak berubah Ya menurut waktu penggunaannya Kebutuhan ini bisa dibagi Atau dikelompokkan menjadi dua bagian Pertama kebutuhan sekarang Now kalau tidak salah Bahasa Inggrisnya Kedua kebutuhan yang akan datang Sekarang dan Yang akan datang Sekarang dan yang akan datang Nah kita bahas Yang pertama Kebutuhan sekarang Kebutuhan sekarang Kebutuhan yang harus segera Harus segera dipenuhi Pada saat diperlukan Harus Kalau tidak dipenuhi Maka keberlangsungan hidupnya Maka keberlangsungan hidupnya Akan terganggu Ya Contohnya Obat pada saat sakit Obat pada saat sakit Balik lagi ya Kebutuhan sekarang itu Adalah kebutuhan Yang harus segera dipenuhi Pada saat diperlukan Harus segera Ya contohnya Obat pada saat sakit Nah Kalau kamu sakit Jauh-jauh kah Kalau ada orang sakit Tetapi Tidak segera Diberi obat Kira-kira Apa yang terjadi Untuk dia Apa yang dialami Mati gak? Ya tidak langsung Mungkin tidak langsung mati Juga ya Ya jelas sakitnya Bertambah parah Kan gitu Ataupun endingnya Nanti Tersono Menghadap Tang ilahi Kan gitu Ya 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 Benar benar Nah ada yang mau kasih Contoh lain Ayo Mungkin Ada yang mau Sampaikan dengan Suara emasnya Apa contoh Kebutuhan Sekarang ini Kebutuhan Yang harus segera Dipenuhi Atau didapat Saat Saat Diperlukan Coba Shayla ya Pak ya Halo Shayla Halo Shayla Halo Silahkan Jawab ya Kak Bosma Silahkan Halo Shayla Tunggu dulu Kakak mau tanya Shayla nih Dari mana Saya dari Jakarta Oh Nanti Kakak ke Jakarta Ajak-ajak dong Lihat Mau nas Ya Shayla ya Canda Santai aja Oke Shayla Pertanyaannya Apa lagi contoh Kebutuhan sekarang Yang harus dipenuhi Pada saat diperlukan Kebutuhan sekarang Contohnya seperti Makanan Saat Kelaparan Minuman Saat Hulus Dan obat Saat Sakit Excellent Pinter Nah Ditambahin nih Sela Kebutuhan Ya Selam konteks Jakarta Nih Sela kan di Jakarta Ya Jakarta Sedang lockdown Katanya ya Maksudnya Maksudnya Kebutuhan apa Tuh Kita sekarang Kalau Untuk lockdown Kebutuhannya Kayak makanan Pokok gitu Makanan Ditemuhi Dan Obat-obatan Iya Pinter Supaya Tidak Kemana-mana Ya Iya Iya Jadi Jadi Tidak boleh Ke luar rumah Dulu Ya gitu Ya Lanjut Pak Ya Pinter Saya ini Pinter Ya Untuk Sela Kita bisa Ketemu Sela Ya Nah Ini Lagi Menyambung Lagi Tadi Pak Kus Nah Ini Kebutuhan Sekarang Contohnya Ini kan Lagi Marah Menyebab Pandemik Itu ya COVID-19 Nah Untuk Tenaga Medis Kebutuhan Sekarang Bagi mereka Itu apa Kira-kira Pak APD APD Udah Pinter-pinter Itu Apa itu APD Apa itu APD Masker Pinter APD Alat Apa Ini Nau Jawab Nih Perlindungan Diri Alat Perlindungan Diri Pinter Nah Itu Adik-adik Berarti Jawab Ambulan Juga Ya Ya Kalau Banjir Biasanya Pake Sepatum Kalau Syukur Kami Disini Tidak Pernah Banjir Karena Kami Berada Di Atas Buk Tidak Jadik Payung Bagi Hujan Ya Kalau Hujan Kebetulan Sekarangnya Harus Pidih Payung Das Hujan Pinter 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 Berarti Kalian Kalian Bisa Memahami Penjelasan Dari Kakak Ya Kakak Pun Jadi Senang Berarti Kakak Sukses Mengajarkan Dan Dibantu Oleh Bung Kirna Dan Pak Sudah Jelas Kebetulan Sekarang Itu Contohnya Tadi Kalau Lagi Sekarang Musim Ini Harus Membutuhkan APD Masker Nah Kalau Tidak Dipenuhi Bagaimana Maka Siap Siap Saja Berlangsungan Hidup Kamu Akan Terganggu Karena Apa Kamu Bisa Terjangkit Virus Itu Makanya Adik-adik Belajar Dari rumah Jangan Keluyuran Kan Pemerintah Sudah Memberikan Anjuran Kita Belajar Dari rumah Menggunakan Rumah Belajar Ya Adik-adik Manfaatkan Terus Rumah Belajarnya Ada Kota Gratis Juga Tentang Pemanfaatannya Pinter Kita Lanjut Ya Adik-adik Nah Sekarang Kebutuhan Yang Akan Datang Apa Itu Kebutuhan Yang Akan Datang Yaitu Kebutuhan Yang Bisa Ini Maaf Ya Salah Ketik Itu Kebutuhan Yang Bisa Ditangguhkan Ditangguhkan Artinya Depending Kemenuhannya Tidak Harus Sekarang Bisa 10 Tahun Lagi Bisa Besok Bisa 5 Tahun Yang Akan Datang Nah Disini Kakak Buat Contohnya Untuk Adik-adik SMP Kuliah Kuliah Tidak Harus Sekarang Harus SMP Dulu Menempuh Tunjang Pendidikan Selanjutnya SMA Kemudian Bisa Kuliah Ayo Sekarang Apalagi Contohnya Adik-adik Silahkan Bisa Bisa Gunakan Suaranya Tambahkan Tangan Ada Fitur Raise Hand Kalau Untuk Androidnya Atau Bisa Di Column Cahaya Apalagi Contoh Kebutuhan Yang Akan Datang Kebutuhan Yang Bisa Ditangguhkan Pemenuhannya Atau Depending Tidak Harus Sekarang Apa Ya Ini ada Yang mau Ini Itu ada Yang Menjawab Menabung Katanya Menabung Ya Pinter Menabung Itu Mungkin Cadangan Untuk Pemenuhin Pemenuhung Kebutuhannya Akan Datang Ya Pinter Kebutuhannya Kebutuhan Pendidikan Kuliah Membeli Sesuatu Yang Mahal Barangkali Ya Yang Belum Dibutuhkan Sekarang Pinter Ya Ada Lagi Contoh Yang Jangan Jangan Tonton Bioskop Katanya Iya Artinya Nggak usah Sekarang Nanti Kapan Kapan Aja Apalagi Ini Pandemik COVID-19 Jangan Nonton Itu bisa Tidak Harus Sekarang Nanti Kalau sudah Kita doakan Bersama Sama Supaya Pandemik Ini Segera Berlalu Amin Juga Yang bilang Renovasi rumah Katanya Luar Biasa Ini Anak-anak Sudah Memikirkan Renovasi Rumah Walaupun Kakak Belum Punya rumah Sendiri Adik-adik Sedang Mengoprak Rumah Di sini Di kampung Dan negara Aduh Jangan Aduh Mau Mau kemana Mau kemana Mau ke Tuhan Lagi Nak Kerja Iya Pintar Kan Tidak Harus Sekarang Jadi Adik-adik Kalau masih Ada Sekolah Kalau Bisa Fokus Sekolah Dulu Jangan Kamu Pikirkan Harus Kerja Yang utama Ingat Kalau kita Belajar Ekonomi Ada Skala Prioritas Mana Yang utama Yang sangat Penting Itu Dulu Sekarang Kamu Anak Sekolah Yang penting Jangan Sibuk Cari Kerja Kalaupun Ada Kerja Sampingan Jangan Mengganggu Urusan Pendidikan Kamu Sekolah Kamu Terjadi Bisa Sekolah SMP Sekolah Dulu Jangan Semua Kerja Jadi Apa Yang utamakan Sekolah Jangan Abaikan Sekolah Karena Ada Pekerjaan Utamakan Dulu Satu Bersekolah Paham Ya Main Game Ya Ya Benar Tidak Harus Sekarang Main Game Ada Pertanyaan Ini Dari Siapa Rifal Rifaldo Ini Mengapa Kebutuhan Manusia Satu Dengan Yang Lain Berbeda Berbeda Ragam Dan Jumlahnya Nanti Sebenarnya Ini Akan Kita Bahas Di Akhir Pertemuan Kita Ada Hubungannya Dengan Kelangkaan Dik Dik Kakak Bahas Tapi Kak Singgung Dulu Pak Pak Posma Mohon 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 Ijin Ini Waktunya Kurang lebih 15 Menit Lagi Apa Ya Betul Jadi Mohon Demaksim Menangkan Aja Silahkan Lanjut Pak Siap Siap Nanti Ada Permainan Kahut Atau Apa Pak Posma Mungkin Tadi Tidak Sempet Saya Lanjut Masih Ada Lumayan Lagi 15 Menit Lagi Pak Posma Itu Ada Yang Jawab Kebutuhan Yang Datang Tidak Harus Sekarang Adik Adik Pinter Oke Penting Kamu Jelas Dia Tidak Harus Sekarang Bisa Ditangguhkan Depending Dulu Tapi Nanti Oke Kita Lanjut Nanti Nanti Saya Jawab Pertanyaan Nanti Diakhir Untuk Pertanyaan Mengapa Kebutuhan Manusia Itu Berbeda Dan Berapa Jumlahnya Oke Baik Lanjut Lagi Kita Jumlah Yang Kebutuhannya Butuh Nikah Ini Siapa Pak Bians Kebutuhan Menurut Subjeknya Nah Kebutuhan Menurut Subjeknya Atau Orang Atau Pelakunya Bisa Dibagi Menjadi Dua Yaitu Kebutuhan Individual Dan Kebutuhan Kelompok Ini Dampang Sekali Kebutuhan Menurut Subjeknya Pertama Kebutuhan Individual Itu Yang berhubungan Langsung Dengan Perorangan Untuk Perorangannya Kanan kan Untuk langsung Kamu Manfaatnya Kan Seorang Perorangan Kemudian Sepeda Karena Digunakan Sendiri Rumah Jelas nih Adik-adik Untuk Seorang Tando Kacamata Apalagi Headset Handphone Karena ini Hanya untuk Berhubungan Dengan Seorang Kemudian Kebutuhan Kelompok Ini sebenarnya Yang kedua Adik-adik Salah maaf Kebutuhan Kelompok Kebutuhan Yang dirasakan Oleh Sekelompok Orang Secara Bersama-sama Artinya Kebutuhan Yang manfaatnya Bisa dirasakan Bukan hanya Untuk Sendiri Tapi Bersama-sama Bukan hanya Kita saja Untuk Sekelompok Orang Nah Sini kakak Buat Contohnya Jalan Raya Jembatan Nah Jembatan ini kan Atau Jalan Raya Bukan hanya Kita saja Yang merasakan Manfaatnya kan Ada orang lain Yang melewatinya Juga Bisa di kolom Chat saja lah Waktu kita terbatas Apa contoh lagi Kebutuhan Kelompok Kebutuhan Yang bisa dirasakan Manfaatnya oleh Kelompok orang Secara bersama-sama Pasar Pinter Lapangan Bola Tempat Ibadah Kan bukan hanya Kita saja Yang merasakan Ada orang lain Makanya Kita harus juga Tertenggang rasa Kita harus menjaga Perasaan orang lain Karena yang merasakan itu Bukan hanya kita Kita harus pelihara juga Itu fasilitas bersama Ya adik-adik ya Jangan melakukan Vandalisme Jangan melakukan Perusahaan ya adik-adik ya Sekolah ya Karena sekolah kan Bukan hanya kamu saja Sama seperti kita sekarang kan Kita memanfaatkan Sapa Duta rumah belajar Di rumah belajar Kan manfaatnya Bukan hanya satu orang saja Yang mengikuti Pembelajaran kita Ada banyak kan Kemudian ada banyak lagi Puskesmas termasuk tidak Rumah sakit Apakah itu termasuk Kebutuhan Kelompok adik-adik Puskesmas Rumah sakit Iya Ya jadi termasuk ya Paham ya adik-adik ya Kakak balap Kakak kebut Gini materinya Nah ini Untuk menjawab pertanyaan Dari adik tadi Ini waktunya akan mepet Mengapa bisa terjadi Kelangkaan Nah Adik-adik sudah pernah Mendengar istilah Kelangkaan kan Kata dasarnya itu Artinya Berasal dari Kata langka Langka Maaf ya Berasal dari Kata langka Nah Yang ada yang jawab Masker lagi langka Kak Langka itu apa artinya Adik-adik Apa arti langka Sekarangnya sedikit Pintar Apalagi Susah ditemukan Atau jarang ditemukan Ya Untuk mendapatkannya Susah Hampir tidak ada Hampir punah Nah itu langka Adik-adik ya Itu jawabannya benar Langka artinya Susah ditemukan Jarang ada Barangnya terbatas Kenapa bisa terjadi Kelangkaan Ada banyak sekali Faktornya Adik-adik ya Ada banyak sekali Faktornya Pertama Nanti akan dijawab Kita jawab lagi Kita buat pertanyaan lagi Mana yang lebih banyak Jumlahnya Jumlah kebutuhan manusia Atau alat Pemuas kebutuhan Yang tersedia Mana yang lebih banyak Jumlahnya kira-kira Jumlah kebutuhan manusia Atau alat Pemuas kebutuhan Yang tersedia Ada yang jawab Silahkan Di kolom set Kebutuhan Jumlah mana yang kebanyak Jumlah kebutuhan Atau alatnya Nah kakak tanya lagi Alat untuk Pemuas kebutuhan Kebutuhan kita apa Ada dua loh Alat untuk Pemuas kebutuhan kita Alatnya apa Ada dua Apakah itu Alatnya sekarang Kakak tanya sekarang Alat pemuas kebutuhan kita Ada dua Apa saja itu Berupa apa Untuk memuaskan Kebutuhan kita Diperlukan alatnya Yaitu Barang dan jasa Pinter ya Itu alatnya Mana sekarang Mana lebih banyak Jumlah kebutuhan manusia Atau barang dan jasa yang tersedia Di pasaran Ya Yang lebih banyak Jumlahnya adalah Jumlah kebutuhan manusia Contoh ini Kamu kan Coba Kamu butuh apa saja Mungkin ada butuh laptop Laptop pak Yang bisa Menampilkan gambar 3D Keluar hologram Saya punya Saya ingin butuh Pesawat yang bisa Mengantarkan saya Dalam waktu Apartemen yang bagus Saya butuh Mobil yang bisa Terbang Saya butuh sepatu Yang bisa Melontarkan saya Ke daerah lain Dengan cepat Mungkin Saya butuh baju Yang teragam sekolah Yang anti air Nah itu Banyak sekali Banyak sekali Satu orang Ini masih satu orang loh adik Coba adik bisa Adik-adik bisa tulis Di kertas itu Pasti Kalau kamu Dalam kertas Atau buku itu Bisa penuh Benar gak adik-adik Ya ya Kakak juga bercanda Nah ya Itu kebutuhan orang Satu saja Banyak sekali Baru satu orang loh Nah Kaba bayangkan Berapa jumlah kebutuhan Ini salah ketik lagi kakak Maaf Jumlah kebutuhan manusia Di dunia ini Berapa miliar manusia Jadi Karena jumlah kebutuhan manusia ini Tidak terbatas Sedangkan alat Pemuas kebutuhan manusia Terbatas Terbatas Maka inilah yang disebut Dengan Kelangkaan Ini masalah adik-adik Kelangkaan itu masalah Mungkin adik-adik pernah lihat Zaman dulu ya Sekarang mungkin agak susah Masih ada Lima menit lagi Antri BBM tuh Itu adalah salah satu Contoh kelangkaan Kenapa bisa terjadi kelangkaan Banyak faktornya adik-adik ya Banyak faktornya Karena pertama ingat Jumlah kebutuhan manusia itu Tidak terbatas Satu orang saja sudah berapa Apalagi berapa jumlah manusia di dunia kan Sedangkan Ketersediaan ini terbatas Karena ada banyak faktor Pertama Kan alat pembuas kita itu Kebangsaan berasal dari alam Sedangkan ketersediaannya itu Di alam ini jumlahnya terbatas Satu Kedua Kemampuan manusia untuk mengolahnya ini juga Masih terbatas Kita masih tergantung sama alam Jadi Banyak itu alat-alat yang belum bisa kita ciptakan sendiri Maka syukur kepada Tuhan Kita dianugah Kaya Maka kita jaga Ini kan alam ini terbatas Kita kadang tidak bisa membuat penemuan baru Untuk menciptakan yang baru Kita masih memanfaatkan sebagian besar dari alam Adik-adik Jangan alam Jangan sampai dicemari Jangan dirusak Adik-adik Kemudian ada lagi faktornya Selera masyarakat Satu orang tadi kan belum tentu seleranya sama dengan orang Contoh si buka bajunya warna merah Sedangkan si anggun sukanya warna biru Sebagai pihak produsen Tentunya mereka tidak akan sembarangan Memproduksi barang Ataupun jasa Mereka pasti berorientasi pada apa adik-adik Profit Keuntungan Mungkin adik-adik ada yang punya usaha warung di rumahnya Kamu buka usaha itu kan untuk mencari keuntungan Mencari kerugian Nah makanya Mereka tidak akan memproduksi sembarangan Mereka lihat dulu selera yang paling banyak itu apa Tidak mungkin mereka menjual barang Yang tidak diminati oleh konsumen nantinya Kakak tersediaan di pasaran juga terbatas Alat-alat untuk menciptakannya juga terbatas Teknologi juga masih terbatas Ketersediaan di alam juga masih terbatas Nah itulah mengapa terjadi Kelangkaan Paham ya adik-adik Mungkin sampai disini saja dulu Penjelasan kakak Karena ini materinya panjang sekali Saya Terima kasih banyak Pak Posma Ini memang Bicara tentang kebutuhan Ini luar biasa luasnya ya Karena ini menyangkut Ya diri kita Kebutuhan kita Baik sebagai pribadi Individu Ataupun kelompok yang memang Rasa-rasanya tidak pernah habis-habisnya ya Oleh karena itu terjadilah Kesenjangan Antara Kebutuhan dan Ketersediaan Itu yang kemudian disebut Kelangkaan ya Nah nanti kalian Di apa Mungkin di tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi Kalian akan dalemin itu apa yang disebut Kelangkaan itu dan bagaimana Mengatasinya Tapi sekarang kalian sudah tahu Paling tidak dari materi ini Sudah bisa membedakan tuh Mana yang disebut kebutuhan Dan mana yang disebut keinginan Jadi Kalian atau kita semua Jangan terjebak dengan Keinginan yang tidak ada puasnya gitu ya Betul ya Pak Posma Kalau keinginan kan tidak habis-habisnya ya Dapat satu pengen dua gitu Dapat dua pengen tiga Kemudian sudah ada kendaraan Punya sepeda Ingin sepeda motor Ingin mobil Mobil yang lebih bagus Ingin yang lebih baru Dan itu keinginan yang Tidak pernah ada habis-habisnya Baik ini kita Sebenarnya masih ada waktu sekitar Tiga atau empat menit lagi Siapa tahu diantara Adik-adik ada yang masih ingin bertanya Mbak Firna Ada yang mau jawab langsung katanya Siapa Julia Silahkan ini tadi masih Masih ada waktu silahkan Julia dari Mau jawab langsung Silahkan tadi penjelasan Bapak juga Masih belum melengkap Sengaja untuk mancing kalian Kasih komentar sih Silahkan adik-adik Julia Julia sudah saya unmute Silahkan Silahkan Halo Iya Silahkan Iya kenapa Halo Julian Halo Julian Silahkan 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 Mau tanya Atau kasih pendapat lagi Atau melengkapi jawaban tadi Masih kurang sebenarnya Silahkan 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 Sama yang kebutuhan primer Itu saja Julian Itu saja Julian Ya Nama astri saya Pak Arrel Siapa? Nama astri saya Pak Arrel Oh Pak Arrel Ya Banyak Namanya keren-keren Julian Silahkan Itu saja ya Pak Ya Langsung saja saya jawab Kakak jawab ya Dika Tadi Farel Farel Tanya tentang Kebutuhan primer Masih belum jelas Kak Kebutuhan primer itu Kebutuhan apa gitu Kebutuhan primer ini adalah Kebutuhan Pokok Atau yang mendasar Yang harus ada Yang harus dipenuhi Kalau tidak dipenuhi Maka Akan mengganggu Keberlangsungan hidup kita Sekali lagi Kebutuhan primer Ini adalah kebutuhan pokok Atau kebutuhan mendasar Yang harus dipenuhi Kalau tidak dipenuhi Maka akan mengganggu Keberlangsungan hidup kita Contohnya Ada tempat tinggal Atau rumah Kemudian Ada pakaian Kemudian Ada Makanan Jadi Contohnya ini bisa kita simpulkan Sandang Pangan Dan papa Sandang itu adalah Pakaian Kemudian Papan itu adalah Tempat tinggal kita Pangan itu adalah Makanan dan minuman Jadi kita bayangkan Kalau tidak punya Pakaian Tidak punya rumah Atau tempat tinggal Tidak punya makanan Maka adik-adik Akan mengalami Gangguan hidup Dan akhirnya Tidak bisa melangsungkan Jelas ya Mungkin sudah cukup jelas ya Pak Posma Dan Kita juga sudah Tepat yang 9.00 Ini Silahkan diberikan Langsung penutup aja Pak Posma Baik Terima kasih Kepada Pak Kus Dan Ibu Firna Dan juga adik-adik Semua Salam kenal dari kakak lagi Nah Tadi kita sudah mempelajari Materi kita Tentang Aktivitas manusia Dalam memilih kebutuhannya Jadi manusia itu Selalu bertindak Rasional Artinya Memperhitungkan Skala prioritas Mana yang utama Dan mana yang tidak Nah Tetapi manusia harus bisa memilah-milah Mana yang utama Mana yang kebutuhan mendasar Dan mana yang hanya sekedar keinginan Nah Tetapi kita harus kaji lagi Bahwa Semua kebutuhan itu Tidak apa ya Tidak harus Semua kita penuhi Tapi ada kelompok-kelompoknya juga Kemudian Bahwa Alat pemuas kebutuhan manusia itu Berupa barang dan jasa Dan jumlahnya terbatas Karena banyak faktor Ada yang jawab tadi Letak geografis Ada SDM-nya Intinya sumber dayanya Kelera dan bagai sebagainya Ya Dan pesan kakak Terus belajar Manfaatkan terus Portal rumah belajar Karena rumah belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Sampai ketemu lagi Terima kasih Bye-bye Terima kasih banyak Kita ucapkan kepada Pak Posma Dan kita Sama-sama doakan Pak Posma Biar tetap sehat Dan terus bisa Membagikan ilmunya ya Buat adik-adik semua Dan kita Insya Allah akan ketemu lagi Di lain waktu Waktu kita sudah cukup Saya ucapkan terima kasih kepada Siswa-siswi semua Dimanapun kalian berada Baik yang sudah Partisipasi Ikut Tanya Chat Ikut komen Ikut Mendengarkan Dan belajar di rumah Dimanapun Kalian tetap semangat Belajar Terima kasih juga Kepada Mbak Firna Kemudian Pak Terima kasih banyak Ya Pak Posma Sampai ketemu lagi Selamat pagi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam